Sekarang kita sedang di ladangnya Bapak Irawan di Negeri Agung, Kesempatan Balibukit, Lampung Barat. Beliau ini termasuk pemakai dari pupuk kilat ini dan ini buncis keduanya yang pertama sudah kita lihat waktu itu. Alhamdulillah bagus dan yang ini adalah buncis kedua. Jadi ini berbeda lahan dengan yang pertama kemarin. Beliau menggunakan ini dengan disemprot dan dikocor sesuai dengan dosisnya. Jadi kita lihat buncisnya hijau dan disini kita lihat beliau menggunakan hanya dua batang. Dua batang tapi batangnya hijau sehat. Ini akarnya juga sehat dan juga daun-daun di bawahnya sehat semua, mulus dan juga tunasnya. Tunas dari dua batang ini luar biasa, bagus dan jadi semua. Dan berbuah, nah kembangnya dan ini buahnya sampai atas. Nah hijau dan usia tanam buncis ini sekitar 32 harian dan beliau menggunakan ini setiap penemprotan 5 hari sekali. Nah ini barusan dikocor. Untuk dikocor ini dicampur dengan pupuk kilat. Nah ini kembangnya jadi, yang lebih ini lagi, daunnya hijau. Hijau dan kayak berminyak. Ini kembangnya. Ini hasil dari pupuk kilat. Tangkainya ini panjang dan juga buahnya kembangnya tidak rontok dan hampir jadi semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini. Nah ini sekitar kalau dia normal sekitar 10. Nah dan perkiraan batang satu batang ini sepertinya mencapai satu kiloan. Satu batang. Sedangkan ini sekitar 15 ribu batang. Dan hasil, apa namanya, menurut Bapak Irawan, bahwa jangka panen ini dia lebih maju ke 48 hari. Kalau dia 52 hari seperti biasa, buahnya sudah terlalu tua. Tiga. Jadi untuk para petani Lampung Barat, untuk yang menggunakan pupuk kilat ini Alhamdulillah sudah banyak. Dan mereka hasilnya lumayan juga. Itu adalah nutrisi tanaman. Jadi untuk kawan-kawan, petani, siapa yang berminat, ataupun mau membeli, ataupun mau mesan, silahkan ada nomor WA, Facebook. Oke teman-teman, sekian untuk review kita kepada petani-petani yang menggunakan pupuk kilat. Lain kali kita akan mereview lagi kawan-kawan atau petani-petani yang sudah menggunakan pupuk kilat. Baikol kita sudah melakukan pengambilan gambar, ataupun apa kemarin itu. Jadi sekarang kita dibukis. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!